Intro Konsisten menyikapi gerakan people power yang kelihatannya sampai sejauh ini semakin shock bagi media ya Prabowo sendiri menyatakan diri persentase kemenangannya klaimnya kemarin 62 persen kemarin terakhir sudah 54 persen sudah mulai mendekati real countnya milik Jokowi dan pernyataan terakhir katanya tidak ambisi sebagai presiden juga menarik kita ikuti sebuah beberapa tokoh ya kita sih gak menghitung mereka ya tapi kenyatanya mereka pada umroh semua ini meninggalkan masanya Saudara saya Cumi Ejir Hidaldi kepada beliau kami persilakan baiklah saya langsung bacakan Kawal Demokrasi Jaga Suara Rakyat Rembuk Nasional Aktivis 98 penetapan hasil pemilihan umum oleh KPWRI pada 22 Mei 2019 mendatang Kubu Prabowo yang merupakan kepanjangan tangan dari klan Cendana Orde Baru telah secara terbuka dan jujur melakukan upaya makar melawan pemerintahan yang sah lewat people power ala Cendana upaya people power ala Cendana telah disusun secara terstruktur, sistematis, dan masif demi mendelegitimasi hasil pemilu menembar hoa kebencian hingga terjadi aksi sepihak dan kerusuhan masal modus people power ala Cendana saat ini mirip dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998 pada Mei 1998 kerusuhan dibuat Cendana demi menjaga kekuasaan dan pada 2019 kerusuhan akan dibuat demi merebut kekuasaan Prabowo seperti tuyul Cendana yang bertugas untuk mencopet kekuasaan dengan segala cara bahkan si tuyul Cendana tidak segan-segan mengorbankan ribuan nyawa tak berdosa demi memenuhi ambisi majikan Cendananya oleh sebab itu kami dari Rembuk Nasional Aktivis 1998 akan melakukan aksi kawal demokrasi jaga suara rakyat dengan menuduki dan menginap di KPURI dari tanggal 21 Mei hingga 22 Mei 2019 aksi ini akan melibatkan 5.000 aktivis 98 yang datang dari 34 provinsi seluruh Indonesia kawan-kawan aktivis 98 yang datang dari berbagai daerah membawa aspirasi dan aman perjuangan rakyat di 34 provinsi yang menghendaki demokrasi terkuat independen dan profesional kami menjunjung tinggi iklim pemilu yang demokratis yang bertujuan mempersatukan Indonesia oleh sebab itu demi menghindari ulut menghindari ulah Prabowo Situil Cendana maka kami dari aktivis 98 akan melakukan upaya kontisisional kami sebagai warga negara dan sebagai insan gerakan yang telah melahirkan gerakan reformasi 98 kami akan tetap menggerakkan 5.000 aktivis 98 untuk menjaga demokrasi dan mengawal suara rakyat dari tindakan inkosicional dari para pihak yang benak melemahkan dan mendelegitimasi penyelenggaran pemilu yang telah bekerja sesuai amanat konstitusi tidak ada satu pihak pun baik dari Kapolri atau Panglima TNI yang mampu memendung niat kami untuk mengawal demokrasi dan menjaga suara rakyat di Kapolri karena kami siap lahir batin menerima segala risiko apapun dari segala tindakan kami sejak awal kami telah berjuang bersama Jokowi yang kami anggap sebagai anak kanung reformasi sehingga hanya Jokowi saja yang mampu meredam niat kami tersebut sekali lagi kami tegaskan kawal demokrasi jaga suara rakyat adalah tugas kondisional kita sebagai warna negara lawan people power adalah tugas sejarah kita sebagai insan gerakan aktivis 98 kepedulian kami bahwa aktivis 98 itu tidak boleh berpangku tangan kawan-kawan negara Indonesia itu berdasarkan atas hukum atau repstat negara Indonesia itu bukan berdasarkan atas kekuasaan atau makstat berdasarkan prinsip-prinsip hukum itu maka kami kehadiran kami nanti rembuk nasional aktivis 98 menegaskan bahwa itu semua dalam manifestasi kami bahwa hukum di negeri ini adalah panglima tertinggi semata-mata untuk menegaskan kehadiran hukum di negeri ini tidak boleh satupun ada kelompok manapun kelompok politik manapun boleh mengganggu kinerja KPU untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan amanah undang-undang jadi kalau ada yang mau berbuat anarki kami dari aktivis rembuk nasional 98 aktivis 98 akan menghadapi mereka jadi dasar kami adalah dasar hukum terima kasih demokrasi ini adalah sebuah pilihan yang sudah kita sepakapi sebagai jalan menuju kesejahteraan oleh karena itu menjadi tanggung jawab ideologis tanggung jawab sejarah dari aktivis 98 khususnya kawan-kawan RNA aktivis 98 untuk mengawal demokrasi ini memastikan demokrasi ini berjalan di atas rel hukum konstitusi seperti yang dijelaskan oleh Gus Dula dibacakan oleh statement oleh Habib Paci Gus Paci tentu ini merupakan tanggung jawab kolektif tanggung jawab rakyat Indonesia sehingga dari perkembangan politik sampai pada Pasca Pirpres pada tanggal 17 April 2019 kemarin kita mensinyalir atau kita melihat ada upaya-upaya yang sifatnya dari para pihak khususnya klaim cendana lewat kalau saya sampaikan itu lewat tuyul cendana seperti tahun 98 kawan-kawan kita tahu di tahun 98 itu untuk mempertahankan kekuasaan yang mereka kuasai genggang selama 32 tahun dengan merampas kekayaan alam sumber daya manusia dan sumber daya alam bangsa ini untuk kepentingan cendana itu mereka pertahankan kekuasaan dengan cara menciptakan kerusuhan Mei dan bahkan terhadap kawan-kawan kita di Trisakti di Semangi kawan buru wartawan semua itu mereka ingin mengulangi kembali hanya dengan kedok mereka gunakan demokrasinya sebagai modus kedok untuk menciptakan instabilitas dimana mereka coba kembali ingin menggunakan cara-cara dengan idiom-idom demokrasi seperti people power padahal syarat-syarat people power untuk saat ini tidak terpenuhi karena apa kalau dulu 1998 people power itu ada sentralistik kekuasaan di tangan seorang presiden suatu kepemimpinannya pun diktator dan motoriter nah kalau sekarang di Jokowi kepemimpinannya itu adalah kepemimpinan yang tidak diktator tidak otoriter bahkan Jokowi tidak pernah mengintervensi walaupun diseret-seret mengintervensi lembaga negara seperti KPK seperti KPU dan lain-lain sangat menghormati peranata demokrasi itu kenapa? karena Jokowi tetap menganggap mereka bagian dari rakyat yang harus diayomi oleh pertunjukan Jokowi jadi sara-sara people power itu tidak ada makanya itu adalah people power alat cendana yang sebetulnya itu kepentingan cendana ingin copet kekuasaan kembali lewat tuyul cendana yang namanya Prabowo nah kami dari RNA melihat ini harus segera kita atasi dengan cara apa? kita harus menduduki KPU pada tanggal 21 sampai tanggal 22 untuk mengawal demokrasi dan menjaga partisipasi publik 81% suara rakyat itu berjalan secara baik jadi kita akan ada di perang terdepan dan ini tidak bisa siapapun bisa menghalangi niat suci kami untuk memastikan jalannya demokrasi ini secara baik kecuali kami diperintahkan oleh Presiden Jokowi karena kami bersama dengan Jokowi untuk melahirkan sebuah perubahan perubahan yang benar-benar perubahan yang paripurna perubahan yang mesejahterakan rakyat dan kami yakin hanya di pemerintahan Jokowi perubahan itu akan terjadi itu yang bisa kami sampaikan intinya adalah bahwa Mei 21 tahun yang lalu kita melakukan people power untuk menggulingkan rezim totalisari dan Suharto ya Klan Jendana dan hari ini Klan Jendana mencoba merebut kembali kekuasaan ya di Mei 21 Mei dan 22 Mei besok di pengumuman hasil rekapitulasi manual C1 di KPU mereka akan coba ganggu dan mereka akan coba tolak karena apa tadi silakan nanti di keterangannya bisa ditanyakan langsung kepada kawan-kawan kami demikianlah siaran pers dari kita Rebuk Nasional Aktivis 98 pada hari ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih Terima kasih telah menikmati